Apa yang membuat KSPSI dan beberapa elemen buruh ini menolak TAPERA ini, Bang? Jadi gini, pertama keputusan ini tidak dibahas dalam tripartit ya. Tripartit itu buruh pengusaha pemerintah. Jadi ujung-ujung ada aturan gitu. Artinya kan ini kayak pemerintahan preman gitu loh. Ya kan, main paksa-paksa aja orang harus ikut. Dan itu yang kita, ini kan duit kita kan, duit kita kok disuruh setor gitu loh. Dan kita nggak tahu uang itu ujungnya akan seperti apa. Ya, karena itu baru bisa disentuh 38 tahun kemudian ketika, katakanlah kalau orang mulai mengiur untuk KSPSI itu umur 20, dia baru bisa nyentuh uang itu setelah 38 tahun. Atau kalau dia mulai dengan umur 4 tahun kemudian. Dan itu proses pengumpulan uang biasa saja yang dikumpulkan, kemudian diputer-puter gitu ya, yang bisa sangat membuat pengurusnya itu moral hazard. Mungkin orang yang tidak berniat jahat pun, mimpin BP TAPERA bisa jadi jahat gitu loh. Karena ada uang masuk ratusan triliun, kemudian tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan, karena tidak ada cash flow seolah-olah begitu.